Halo sahabat sosiologi, kembali lagi bersama saya Dalam edisi kali ini saya akan membahas hasil review buku yang ke-13 Dalam program mata kuliah di jurusan sosiologi Yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial Sebelum kita masuk ke pembahasan isi buku yang ke-13 ini Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas diri saya Nama lengkap saya Thomas Mauritiusjo Nomor indok mahasiswa saya 162-303-0035 Dan saya di kelas reguler sore B Buku yang ke-13 ini yang berjudul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program Respon Kebijakan Kembali lagi saya menyerangkan kepada teman-teman Untuk memahami isi buku ini secara utuh Sebaiknya teman-teman membacanya secara keseluruhan dari buku ini Karena suasana membaca buku secara keseluruhan Lebih terasa manfaatnya daripada mendengarkan hasil review dalam bentuk video seperti ini Saya ulangi judul bukunya adalah Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program Respon Kebijakan Sekilas tentang kebijakan Sekilas tentang kebijakan sosial Untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial Setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini Dalam upaya pemecahan masalah sosial Hal ini disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan dengan demikian Dibutuhkan upaya untuk melakukan suatu perubahan Perbaikan atau pemecahan masalahnya Sementara itu kebijakan sosial didambahkan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan menembus pengertiannya Dalam hal ini tulisan Hill pada tahun 1997 Yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilandaskan di Inggris Mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peran negara dalam hubungannya dengan kebijakan kesejahteraan warganya Sementara itu menurut speaker pada tahun 1995 Mendefinisikan kebijakan adalah studi tentang pelayanan sosial di negara untuk kesejahteraan Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu semakin lama dan akan semakin luas Walaupun demikian pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial Pelayanan sosial merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial Perumahan, pendidikan, kesihatan, dan pekerjaan sosial Kelima bidang gerakan garapan tersebut adalah menurut speaker disebutkan sebagai the big five Dengan bidang kebijakan sosial dan pelayanan sosial Walaupun dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk pelayanan di bidang lainnya Seperti bidang ketenaga kerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan Sementara itu, menurut Khan pada tahun 1979 menyebutkan bahwa Bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga Yang mengalami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya Dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya Bidang ini disebut sebagai pelayanan kesejahteraan 19 sosial Yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga Dalam lingkungan, dalam lingkup yang lebih inklusif Pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama Income, maintenance, termasuk jaminan sosial Program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenaga kerjaan Apabila cakupan tersebut Menjadi kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu Tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial Yang sumber masalahnya berasal dari level sistem Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depannya Tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya Sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat Hal ini paling tidak berdasarkan pada dua pertimbangan Yaitu pertimbangan yang pertama Konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial Oleh karena itu, sumber masalah dapat berasal dari pihak pada level individu maupun sistem Maka sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang kooperansif Kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut Kedua, dalam kenyataannya, bidang kajian kebijakan sosial ini Dari waktu ke waktu kecenderungannya tidak mengalami perkembangan dan perluasan Sebagaimana yang telah dikemukakan speakers yang sudah dikutip sebelumnya Dengan melakukan perluasan lingkungan ruang lingkupnya Kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial Dengan demikian, pemikiran dan gagasan memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting Apabila kebijakan sosial ingin ditetapkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak Yang digunakan sebagai entry point tulisan Bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah tersebut Ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi kekurangannya tingkat preferensi penyandang masalah Mengandung upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih kooperatif Cakupan kebijakan sosial dapat menghirankan apabila dengan mempertimbangkan luas dan kompleknya masalah sosial Baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya Kemudian orang mempersoalkan cakupan dari kebijakan sosial ini Banyak faktor menunjukkan bahwa Aktivitas kebijakan sosial dan pemecahan masalah sosial dan ilmu politik Gerakan menjadi efektif karena berhenti atau merasa puas sampai dengan pada tujuan pertama atau yang kedua saja Sudah banyak ditemukan kebijakan yang sebetulnya berorientasi pada perubahan sistem transformasi struktural Tetapi juga menghasilkan tatanan baru yang menggambarkan terjadinya perubahan sistem dan struktur Karena kelemahan dalam implementasinya Undang-undang tentang pokok agraria yang lebih dikenal dengan UUPA Sangat tepat dijadikan sebagai ilustrasi undang-undang yang sudah dikeluarkan sejak tahun 1960 sampai sekarang Dan tidak pernah menghasilkan transformasi struktural di bidang agraria Hal ini disebabkan karena hanya berhenti sebagai rumusan kebijakan yang tidak pernah diimplementasikan Padahal menurut kajian Winarno pada tahun 2008 yang melakukan komparasi di tiga negara sedang berkembang Yaitu negara Filipina, Thailand, dan Taiwan Menunjukkan bahwa di Taiwan sebagian negara yang mengimplementasikan kebijakan transformasi struktural Melalui land reform secara konsisten telah terbukti memberikan dampak yang lebih signifikan Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani miskin di desa Sebaliknya di dua negara lainnya walaupun juga melakukan kebijakan land reform Karena tidak dilaksanakan secara konsisten Maka justru terjadi penurunan semakin tajam Kesenjangan antara petani yang kaya dan petani yang miskin Hal itu juga semakin menunjukkan bahwa ketepatan pemilihan kebijakan sangat tertentukan oleh ketepatan diagnosasi masalah dan konsisten dalam pelaksanannya Ilustrasi lainnya juga dapat amati dalam melihat efektivitas gerakan anti korupsi Di Indonesia sebetulnya gerakan ini sudah mulai sejak lama dan melibatkan berbagai kalangan dalam masyarakat termasuk kalangan seniman Kiwisitodipuro, empu gading terkenal di Yogyakarta Pernah menciptakan gending yang bertemakan anti korupsi Gending ini sempat terkenal dan diperdengarkan dalam banyak pentasan kesenian Bahwa gending tersebut sudah sering diperdengarkan sejak puluhan tahun yang lalu Dapat dijadikan indikasi gerakan anti korupsi di negara kita sudah dimulai dan dikenal sejak lama Kenyataannya tersebut juga mengidentikasikan bahwa bidang kesenian juga berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap gerakan tersebut Semangat anti korupsi itu pula yang menjadi salah satu tujuan gerakan reformasi pada tahun 1997 Walaupun demikian dalam kenyataannya korupsi sampai saat ini menjadi merajalela dan bahkan semakin subur dalam kehidupan bangsa Kesemuaannya itu menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih baru optimal dalam gerakan anti korupsi Bahwa praktek korupsi dilawan dengan sebuah gerakan bukanlah hal yang salah Bahkan sangat tepat Apalagi jika praktek korupsi tersebut sudah memasuki dan mengerogoti beberapa sendi-sendi kehidupan Yang perlu dicari dalam pemikiran kembali adalah strategi gerakan tersebut Oke demikian hasil review buku yang ke-13 Saya ucapkan terima kasih